Ada hal-hal yang kamu gak boleh ingini Kalau kamu tahu itu, hidup tenang kamu Beneran, hidup tenang Baik, di video kali ini saya ingin membahas mengenai rahasia hidup tenang Apalagi ini sudah akhir tahun, mau masuk ke 2020 Ini ilmu wajib bagi semua orang yang mendambakan hidup tenang Kenapa kok gak rahasia kaya raya, gak rahasia bahagia Kaya itu bonus, bahagia itu bonus Jangan anggap kaya itu harus, beban kamu Ini penting Bahagia juga bonus Jangan anggap harus bahagia, harus bahagia Gak mungkin Coba, ada gak orang yang bahagia seumur hidup Dari Orok sampai Lansia, gak ada Psikologi itu ngajarin yang realistis Mari kita realistis Jadi kaya, apalagi ada rayanya, kaya raya itu bonus aja Datang syukur, ya enggak, yaudah ikhlas Bahagia juga bonus, supaya kamu gak beban Soalnya gini ya, kalau kamu gak ngerti ini Kadang-kadang kalau ada wanita yang punya masalah rumah tangga Dia curhat sama tetangga, curhat sama temennya Gue gini nama suami gue Tau gak temennya jawab apa? Udah lah sis, kalau gak bahagia ngapain dipertahanin Ngeri loh, itu racun loh itu Gak bahagia ngapain dipertahanin Ya ampun, kalau begitu prinsipnya Mau kawin seribu kali juga percuma Emang bisa menikah sama seorang yang akan bahagia terus? Gak mungkin Jangan curhat sama orang yang gak punya ilmu Bahaya Sebenarnya kamu hanya boleh curhat ke dua tempat Itu yang paling aman sudah Satu Tuhan tentunya Curhat sama Tuhan Nomor satu sudah Yang kedua Curhat ke orang yang punya ilmunya Nah sekarang kembali ke topik ya Rahasia hidup tenang itu apa? Ada sebuah kalimat saya ciptakan Ini akan memprovokasi kamu Karena dari sinilah berawal pembahasan Rahasia hidup tenang Yaitu Jangan salah ingin Nah Saya sudah merangkum pengalaman saya buka praktek Banyak orang luka batin Banyak orang hidupnya penuh kecemasan Ketakutan Traumatik dan lain sebagainya Karena salah ingin Dia menginginkan apa yang bukan bagiannya Bukan haknya Contoh Ada seorang anak yang dari kecil didoktrin Kamu harus kuliah di luar negeri ya nak Biar keren Mama akan usahain Nah dia sudah terdoktrin bahwa Oh harus ke luar negeri Harus ke luar negeri Semenanganin tuh Kasian banget Dia sudah sampai ke Kedubes Australia Dulu zaman-zaman ada AusEd AusEd itu Program beasiswa ke Australia Ada yang Dia sampai ke Kedubes Jepang Karena waktu itu lagi Zaman-zaman Jepang tuh Ngasih banyak beasiswa Australia, Jepang, Singapura Dan gak dapet Stress dia Stress Sampai depresi akhirnya Gak mau keluar rumah Gak mau ngerawat diri Karena udah salah ingin Gini loh Kalau kamu apply Beasiswa ke luar negeri Terus gak terjawab Gak terkabul Bukan berarti kamu gak layak Jangan salah paham Bukan berarti kamu gak pinter Jangan salah paham Mungkin takdir kamu Tuhan ingin kamu Kuliah di Jakarta aja Di Indonesia aja Gitu loh Beda takdirnya Tapi mas ke orang lain bisa Kan beda jalan hidupnya Kayak saya ini ya Andai saya jadi kuliah Di luar negeri Mungkin saya gak bermanfaat Bagi Indonesia Mungkin saya betah disana Gak mau pulang Karena mungkin takdir daddy tuh Di Indonesia Takdir-takdiran Jangan maksain Nah orang hidupnya gak tenang Karena salah ingin Contoh lagi dalam rumah tangga Ada wanita yang Pernah curhat Mas suamiku tuh Seharusnya selalu menghargai aku Ya gak bisa lah mbak Namanya manusia ya Gak bisa selalu menghargai kita lah Itu udah salah ingin Salah harap tuh Salah Keinginan itu bisa terjadi hal yang fatal Mohon maaf Para pelakor Tidak akan pernah hidup tenang Karena dia mengingini Yang bukan haknya dia Gak akan pernah hidup tenang Sorry ya mbak Aku bukannya mendoakan Tapi aku menyampaikan kebenaran Sesekali aku harus saklek Ini demi kebaikan kamu Tapi aku bahagia mas No Hati nurani itu Tidak pernah dibohongi Itu bukan haknya kamu Gak akan pernah bisa bahagia Salah ingin Apalagi berikutnya Misalkan Mas aku pengen punya mobil Merit tertentu Mas Orang lain aja bisa Masa gue Enggak Eh tunggu dong Ada orang yang ditakdirkan Tuhan Dia gak boleh punya mobil Yang terlalu keren Karena bahaya bagi dia Kan beda orang beda jalan Jangan maksa dong Makanya ikut training motivator tuh Ngeri-ngeri Karena Ada motivator yang gak ngerti psikologi Yang maksain Harus sukses Harus punya rumah bagus Ngeri loh Kamu udah terdoktrin bahwa Harus Harus Kamu udah digiring untuk salah ingin Gitu Jangan salah ingin Contoh lagi ya Saya kan juga nanganin Konseling peranikah Saya di konseling peranikah Saya saklek Gak cocok Gak cocok Saya gak penjilat orangnya Walaupun tanda petik Saya dibayar Saya akan bilang Sorry ya mbak Kalian gak cocok Saya langsung ngomong Ini kalau dilanjutin Berantem kalian Saya bukan ngeduain gak Tapi saya udah melihat Banyak kasus Di ruangan ini Di klinik ini Yang mbak Sama mas hadir Sudah jadi saksi Ratusan kasus Suami istri berantem Mau cerai KDRT selingkuh Awalnya Gara-gara Kayak kalian nih profilnya Kamu tipe ini Dia tipe itu Gak cocok Tapi dipaksa Saya gak mau lagi Menangani Kasus-kasus seperti itu Saya ingin mengurangi Kasus-kasus seperti itu Dengan cara Dari awal saya filter Kamu gak cocok Jangan lanjut Karena udah kebayang Nanti akan jadi apa Sudah ada Pola-polanya Nah ketika dia paksa Menikah Banyak tuh yang Saya bilang kamu gak cocok Dia diam-diam nikah tuh Gak ngundang-ngundang pula Wah tiga bulan berikutnya Mas masih ingat aku Enggak Oh ya ada apa mbak Gimana Aku emang akhirnya menikah sama dia Si mas Kan mas bilang gak boleh Iya mas Ternyata dia tambah kasar mas Selingkuh pula tuh kan Saya gak mungkin Syukur lu kan gak mungkin Gitu Ya udah mbak cerita Gitu Berawal dari salah ingin Maka ingin-inginnya kita ini Kita setanyakan kepada Tuhan Ya Tuhan inginku ini Boleh gak diingini Nah itu penting Berdoa gak cuma sekedar Ya Allah aku minta ini Minta rejeki Tapi juga berdoa tuh cuma Minta saja itu Kayaknya gak afdol Berdoa tuh harus yang memohon petunjuk Doa tuh ada dua komponen utama Berdoa yang meminta Sesuatu Berdoa yang meminta Kesehatan Kebahagiaan Silahkan minta Yang kedua Berdoa yang memohon petunjuk Yang aku ingini ini Boleh diinginkan gak Gitu loh Itu juga perlu didoakan Memohon petunjuk Karena gak boleh salah ingin Kamu mau beli rumah Coba deh Mohon petunjuk dulu Boleh gak Gitu loh Minta petunjuk sama Tuhan Ya memang Gak langsung tiba-tiba ada suara Wahai hambaku boleh Gitu kan Gak ada suara kayak begitu Cuman ya Dari kedamaian di hati Habis berdoa Mohon petunjuk kok hatinya damai Tenang Berarti boleh tuh Kalau merasa gak nyaman Ya berarti bukan jalannya Ini sudah mau masuk ke 2020 Kita kan banyak resolusi tuh Pengen ini Pengen itu Pengen ini Pengen itu Ya boleh Kalau ingin mengembangkan diri Saya yakin Semua orang wajib Tidak perlu Mohon petunjuk Tuhan boleh gak aku mengembangkan diri Enggak usah ditanya itu mah Pasti boleh Ingin-ingin yang standar kayak Mengembangkan diri Nambah ilmu Banyak belajar Membuang sifat buruk Tahun 2020 ini Kita masuk dengan hati yang tenang Kamu cek Dari semua keinginan kamu Mana yang kamu gak boleh ingini Karena kita sudah tahu Rahasia hidup tenang tuh gak boleh salah ingin Gak boleh ingin yang enggak-enggak Misalkan ya Duh aku punya temen di sosmed Dia suka pamer Dia tuh ke Eropa setiap tahun Hidupnya enak banget Dia punya mobil mewah Pengen ah kayak dia Boleh dijadikan motivasi Tapi jangan diharuskan Nanti Kamu terlalu mengingini Haknya orang lain Bisa stress gitu loh Gini deh saya gak mau Terlalu kesan Menggurui Tapi saya ngomong ke diri saya sendiri Ini kita ngebanyol ya Ngebodor ya Dedy kalau mengingini Seganteng siapa tuh Artis-artis gitu Gue gak boleh mengingini itu Gak boleh Muka ini takdir Hanya bisa dirawat Dan diedit sedikit gitu Pake kamera jahat Jadi Wajah Fisik Itu hanya bisa dirawat Jangan ingin yang enggak-enggak Akhirnya ke Thailand lah Ke Korea lah Operasi Operasi plastik boleh Tapi kalau kepentingannya Habis kecelakaan Contoh dulu tuh ada Mohon maaf Saya pernah dengar kisah Pramugari kan dia kena Kecelakaan pesawat tuh Ya mohon maaf Ya ada bagian tertentu Yang rusaknya Operasi plastik untuk mengembalikan Ya boleh-boleh saja Tapi kalau hidung kurang mancung Supaya mancung Ini dagu dipanjangin Jangan salah ingin Kamu sudah mengingini Sesuatu yang Bukan bawaan gitu loh Nah tapi kalau otak Tuhan kasih kosong Awalnya untuk diisi Mengisi Merawat Harus Gitu Sama kayak kesehatan ya Tuhan kasih kita kesehatan Maka ada yang tanya kepada saya Mas Mas kan bilang takdir sama nasib Kalau umur itu Takdir atau nasib ya Umur Tuhan kasih sekian Nah kita yang jaga Ada orang dikasih Tuhan Umur 90 tahun Tapi dia gak bisa jaga Makan sembarangan Tengah malam makan badai berkiu Tengah malam makan bakar-bakaran terus Tidur Serampangan Begadang terus Dia gak jaga umur itu Ya dia akan lebih cepat Jadi kalau anda bilang Umur itu takdir atau nasib ya Tuhan takdirkan kita Umur panjang Dan kita diamanatkan Untuk menjaga umur itu Kita ditakdirkan untuk punya Kesehatan Yang baik Nah Kita diamanatkan Untuk menjaga kesehatan Nah sekarang kita fokus ya Ingin kaya raya Udah pasti Hilangkan dari batin kamu Kok gitu ya mas Ngajarinnya Ya betul Karena saya melihat banyak orang yang stres Karena Gue gini-gini aja udah banting tulang loh Gak cuma tulangku Aku banting tulang orangnya juga Udah banting semuanya juga Tapi kok gini-gini doang Saya gak minta kamu Anti kaya ya Enggak Kalau kamu berjuang dengan ikhlas Berdoa dan berusaha Bisa kaya Tapi jangan dipatok Nanti kamu stres sendiri gitu loh Itu satu Yang kedua Jangan salah ingin Jangan mengingini hidup yang Kayaknya dalam fairytale gitu loh Ini ada seseorang ya Dia mewawancari seorang artis Cantik Suaminya juga ganteng Mereka kaya raya pula Dia ngomong Enaknya jadi kamu Kamu tuh kayak dalam fairytale Kayak dalam kisah-kisah dongeng Terlalu sempurna hidup kamu tuh Kalian tuh ganteng Nama cantik Terus kalian juga kaya raya Kalian juga happy Saya gak percaya Kenapa saya gak percaya Saya bukan seujun ya Saya ini buka praktek Udah 14 tahun Yang datang ke klinik saya itu Mohon maaf Banyak yang bawa merci BMW Kayak raya Cantik Ganteng Udah berkeluarga Kamu kalau liat dia Kayak yang pasti Gak mungkin ada masalah nih orang Sempurna banget gitu Banyak loh orang yang Muka-muka fake ya Yang pake topeng tuh Udah saking jam terbangnya tinggi Gak ketahun lagi Lagi pake topeng Waktu dia cerita Mas aku punya masalah ini Mas Kaget aku Kok bisa ya punya masalah Sedemikian berat Tapi gak keliatan Gak ada orang yang sempurna Jadi kalau kamu mengingini Hidup kamu kayak Bahagia-bahagianya orang lain Udah pasti udah salah ingin tuh Saya selalu tanam Kepada diri saya sendiri Dad Saya selalu ngomong sama diri saya sendiri Dad Ketika bahagia datang Itu bonus Gak bahagia ya sudah Pokok bahagia itu bonus aja Anggap bahagia itu bonus Hidup kamu akan tenang Kalau kamu menganggap bahagia itu bonus Begitu kalau ada beranggapan Hidup harus bahagia dong Kok gak bahagia ngapain Nanti kamu jadi kutu loncat Kerja di kantor A Gak bahagia pindah Ke B Gak bahagia pindah Sivi kamu tuh gak pernah yang panjang Di PT A 3 bulan PT B 4 bulan Gak lama-lama gitu Padahal banyak ketidakbahagiaan tuh Adalah ujian Banyak ujian Datang dalam bentuk ketidakbahagiaan Apalagi salah ingin Supaya kamu bisa hidup tenang Di tahun 2020 dan seterusnya Soal Jalan hidup Soal karir Jangan cuci otak kamu Dengan mendoktrin diri kamu Wah Gue punya tetangga ya Dia kerja di Jepang loh Wih Dia sekali kirim uang ke keluarga Banyak Gue pengen juga dong Pasti bisa lah Kan motivator itu mengatakan Kalau orang lain bisa Gue juga bisa Eh tunggu dulu Belum tentu jalannya kamu Jangan dipaksa Kamu mengingini Jalan hidup yang bukan jalan kamu Nanti akan ada stres disitu Maka saya selalu bilang Kesikolog Tes minat bakat Gak usah disayang uang itu Tes minat bakat Biar muncul kamu cocoknya bidang apa Oh kamu orang hukum Oh kamu orang seni Oh kamu orang psikologi Oh kamu orang keuangan Oh kamu orang dagang Gitu loh Muncul gitu Saya banyak menangani Kasus-kasus luka batin Karena salah ingin Salah menginginkan sesuatu Karena ingin-inginnya kita Kadang ingin-ingin Adopsi Kita adopsi dari seseorang Contoh Kamu bersahabat sama si Ani Oh kamu deket sama dia Lihat ya Jangankan soal cita-cita Jangankan soal Kebahagiaan Dia suka makan jengkol pun Kamu akan niru loh Tanpa kamu sadar Karena kapan-kapan Kuali cengkol tuh kayak suka gitu Karena nular Kesukaan tuh nular Keinginan tuh nular Gitu Saya banyak nangan kasus yang Mbak-mbak pengen jadi pramugari Karena temannya pada jadi pramugari Pengen juga Jadi pengen tuh bisa nular Nah sekarang kita harus evaluasi Pengennya aku ini Pengennya asli Asli dari diriku terdalam Hatiku terdalam Atau ini pengennya temenku Yang aku adopsi Segala bentuk keinginan Yang adalah adopsi Ujung-ujungnya Membawa keputus asaan Karena Nanti umur 40 Umur 50an tahun Baru kamu sadar Ternyata aku salah ingin Ini bukan Keinginan asliku Ini Aku baru tanganin Dua bulan lalu Jadi ada seorang mbak Dia mau nikah sama bule Orang Amerika Setelah dia terima Curhatan dari temen-temennya Itu enak ya Suka sama bule Uangnya sama banyak Gitu Suka keluar-keluar Kemana juga Ke Hawaii lah Apa itu Ke Maldif lah Gitu Aku juga pengen Gitu Ya itu begitu Memang jalan dia Begitu dia Cari bule Dan nikah sama bule Diselingkui sana sini Ketemu 6 bulan sekali Beda jalurnya Beda nasibnya Jangan salah ingin mbak Bahagianya orang lain Belum tentu bahagianya kamu Gitu Kalau menikah Hanya untuk sekedar Biar gue tercukupi Kayak murahan banget ya Arti pernikahan itu ya Kayak jadinya Nilai pernikahan tuh Kayak jatuh gitu Kayak Hina gitu Cuma sekedar Biar tercukupi keuangan Gitu loh Pernikahan tuh mulia Dan itu Itu ibadah yang mulia banget Ibadah terlama Jangan tergadai dengan Eh supaya gue tercukupi Gitu Supaya ini Supaya Gak diomongin orang Itu juga jadi hina Arti pernikahan Ya supaya gak ditanya-tanya Itu sama tetangga Kapan nikah Ya gue nikah aja deh Gak sehina itu Gak serendah itu Pernikahan Kemarin baru aja DM ke aku Mas aku mau segera nikah nih Kesepian soalnya Kalau kamu menikah Supaya gak kesepian Kamu akan kesepian lagi Karena dasarnya salah Jadi ya Setiap keinginan kita Dievaluasi Jangan salah ingin Kalau kamu salah ingin Ujung-ujungnya Kamu merasa gak diinginkan Karena gini logikanya Kamu pengen kaya Pengen punya ini Punya itu Kayak orang lain Orang lain mungkin bisa Karena itu jalannya mereka Kamu ingin terus Gak tercapai Malah terjadi sebaliknya Lalu kamu merasa Tuhan kok gitu Tuhan gak adil sama aku Bukan Tuhan gak adil oneng Bukan Lalu kamu merasa Aku gak berarti Tuhan gak sayang aku Jadi merasa gak diinginkan deh Kamu merasa gak diinginkan Karena berawal Dari salah ingin Lalu salah paham Tuhan gak Menganggap aku berarti Tuhan gak adil Jangan Salahkan Tuhan Atas apa-apa Yang gak pernah Kamu tanya kepada Tuhan Gak pernah Ngelibatin Tuhan Terus nyalain Tuhan Gak boleh gitu dong Kayak gini ya Kamu gak pernah nanya aku Terus nanti nyalain aku Gak bisa gitu dong Mau nikah Nanya Tuhan Tanya Mohon petunjuk Tanya Belum dapat petunjuk Mas udah ditanya Udah mohon Udah berdoa juga Ya tunggu Tunggu Menunggu Gak bisa yang Gimana nanti gitu Mau kerja Keluar negeri Tanya Berdoa dulu Mohon petunjuk Udah berdoa mas Belum dapat petunjuk Tunggu Tunggu Karena kadang-kadang Jawaban doa itu Iya tidak Atau Tunggu Tunggu aja Sebaiknya menunda Daripada menjanda Tapi kalau kamu tanya saya Misalkan mas Aku mau jadi TKW Uangnya banyak Tapi gue ninggalin anak Boleh gak mas Udah pasti gak boleh Anak lebih penting Suatu saat Kamu gak bisa bayar ini Ketika anak udah gede Anakku gak deket lagi Sama aku mas Sedih Kamu gak bisa bayar ini Walaupun duitmu udah banyak Gak bisa beli ini Kekosongan ini Ada masa-masa yang hilang Kamu gak bisa beli lagi Kayak minum susu tuh Kalsium apa Itu di masa-masa Anak kecil Memang harus Dikasih Nanti umur 30 minum susu seember sekalian Gak bisa dirapel gitu loh Ada hal-hal yang logika lah Gak perlu tanya Gak perlu tanya ke ahli Gak perlu Memang itu harus dilakukan Itu basic banget Baik teman-teman Saya ingin lebih spesifikan Kisah-kisah di klinik saya Karena ujung-ujung ini Ini soal salah ingin soalnya Contoh ya Ada istri yang sangat Menginginkan suaminya itu Harus rapih Karena dia merasa repot belakangan Suaminya itu yang Kau habis mandi tuh ya Itu Handuk bisa geletakan dimana Ya sesekali dia bantuin Tapi sudah 2-3 kali Aduh sayang Mesti aku terus ya Yang rapi nih ya Kamu tolong sesekali bantu aku Gitu Ya ini Kembali lagi ke adab Sebagai seorang istri Memang tugas istri itu melayani Kau emang Emang lagi males yaudah Kamu gak usah komplain juga Supaya lagi-lagi gak merasa gimana Gitu loh Tapi kalau kamu mengingini Pokoknya suamiku tuh harus bisa Rapih juga Nah ini Ini Bisa jadi salah ingin Kenapa saya bilang salah ingin Karena ini tipe otak Dominansi otak Orang yang tipe otak kanan Yang cenderung seni Kreatifitas Dinamis Intuitif Kreatif Itu memang serampangan Bukan mau dia itu Dari dominansi otak Tipe otak kanan dominan Kamu mengingini suami kamu Dia serapi kayak aku Mungkin kamu tipe otak kiri Kamu tuh cocoknya Accounting Admin Legal Kearsipan Nah gitu loh Yang emang otak kiri banget Cermat Nata apa-apa tuh Rapi Suka kerapian Begitu kamu mengingini Pasangan kamu Menjadi kayak kamu Ya emang Emang jalannya bisa Tapi emang Bukan jalannya gak bisa Akhirnya cekcok Jadi masalah loh itu Gue capek mas Gue mau pisah aja Gue gak kuat Suami ku tuh Dia omongin gak pernah berubah Karena kamu minta dia berubah Atas apa yang dia gak bisa berubah Walaupun dia mau Saya ulangi ya Kamu minta dia berubah Atas apa yang dia gak bisa ubah Walaupun dia mau Karena itu dominansi otak Kayak anakmu Gini ya Anakmu ada tiga misalkan Orang yang pertama tuh telaten Gitu ya Kalau baca menghapal Hitung-hitungan keren Gitu ya Anak main nomor dua itu Sering dilaporkan oleh gurunya Bahwa dia itu gak bisa diem Bosenan Di kelas ngisengin temannya Dia pasti tipe otak kanan Yang gak mampu monoton Terus kamu marman Kamu jangan gitu nak Kayak kakak kamu dong Oh solim itu Di Finlandia itu Kurikulum terbaik di dunia Finlandia itu peka Anak-anak tipe otak kanan Gak dikasih yang terlalu eksaktal Gitu loh Dikasih projek Dikasih hal yang fun Dipilihin guru yang lebay-lebay juga Biar gak bosen Begitu kamu mengingini Si adik kayak si kakak Kamu lukai si adik Kasian adik Ilmu begini nih Yang mahal banget Yang kita gak ngeh gitu loh Kok kakaknya bisa Kenapa adiknya gak bisa mas Jangan gitu bu Zolim itu bu Ibu Coba ya Dengarkan sharing pengalaman saya Saya itu Pernah Nyobain ya Ngerjain akuntansi Panas otak saya Itu ada Buku besar Apalagi itu Jurnal Posting kemana lagi Terus ada neraca Laporan rugi laba Panas saya Zaman-zaman saya belum melepas nasi Kan saya udah melepas nasi 2 tahun Gak makan nasi putih Untuk diet Zaman-zaman masih belum melepas nasi Habis ngejar akuntansi Makan nasi padang Tiga bungkus gue Laper banget rasanya Nguras banget Bukan gue banget Tapi begitu baca buku psikologi Mau baca 2 buku 3 buku Gak capek gitu loh Seneng Berarti ini jalan gue nih Ini jalan hidup gue nih Maka orang-orang otak kiri Jadi psikolog gak cocok Otak kanan tuh Yang lebih dinamik Empatik Yang lebih Ada seninya Karena psikologi tuh seni Bukan hitung-hitungan Bu Jangan kan anakmu Saya aja yang Niat mau berubah gitu Tau ilmu perubahan Juga gak bisa berubah Untuk hal yang bukan jalanku Oke Jadi wahai para ibu Punya suami model apa Lihat jangan-jangan Itu bagian dari dominasi otak Memang gak bisa diubah Contoh ya Ada orang memang Tipe extrovert Ember Maka dari awal tuh Di ta'aruf Di forum ta'aruf Ditanya benar Kamu extrovert atau introvert Itu perlu ditanya Gak cuman agamanya ditanya Jangan cuman itu Kamu introvert atau extrovert Kamu Tipe otak kanan Atau tipe otak kiri Karena nanti ini Yang akan menimbulkan Kerepotan-kerepotan Waktu berumah tangga Dia berantakan Atau dia rapi Dia belak-belakan Gini Karena ada istri Yang udah gak mau curhat Sama suami Karena dia tau suaminya ember Tapi suami ngeluh Mas istri gue tuh Gak pernah mau ngomong sama aku lagi Ngomongin Apa-apa ke tetangga Kemertua gitu loh Aku merasa gak dihargai Gak mendapat curhatan dia lagi Dia gak mau ngomong apa-apa lagi ke aku Pas aku cross-check ke istrinya Bukan gak mau curhat Mas Suamiku ember Kau ngomong apa-apa Nanti Bumerangnya ke aku gitu loh Contoh Aku curhat tentang Tentang Mamanya dia Curhat padahal mas Eh dia laporin bener ke mamanya Gue disemper Gue disemper sama mamanya Mas Senjata itu Gue kok ada unek-unek Soal mertua ya Gue ngomong ke tetangga Gue tau gak boleh sih Gibain-gibain mertua Sama tetangga Gak boleh Tapi apa boleh buat Gue juga Nampung unek-unek gak enak Nih beban Mau diomongin ke suami Pasti dilaporin ke mamanya Tambah runyam Maka di awal ya Di konsulin pranikah itu Ditanya Introvert-extrovert Banyak Orang yang saya tangani juga Luka batin Tertekan Karena salah karir Salah mengingini karir Jadi gini ceritanya Ada Seseorang umur 34 tahun Uring-uringan Udah gede loh 34 tahun Uring-uringan Suka nyalain ibunya Mama sih Mama kenapa aku masuk dokter Aku tuh orang seni Dulu gue nurut Semua gue nurut Sekarang gue gak kuat Gue buka praktek juga Gue fake Gue palsu Dia marah nih ibunya Gue cukup ya mamanya Jangan ngatur-ngatur aku lagi Cukup kuliahku yang mama atur Aku gak suka kuliah dokter Mama paksa Sekarang soal jodoh Mama gak usah ngatur-ngatur lagi Dia capek Ya ada loh Ini kisah nyata loh Anak-anak gak punya hak Untuk memilih Dia jalani secara palsu Lalu nanti dimarah-marah ibunya Tertekan Karena salah ingin Gitu loh Nak kamu jadi pengacara ya Nak pengacara banyak duitnya Keren loh Nak kamu jadi dokter Tolong ya bu Boleh jadi dokter Boleh jadi pengacara Tapi dia diteskan Minat bakat dulu Biarlah psikolog yang Oh dia emang cocok Jadi pengacara Biar Biar judgment profesional Yang melalui tes Yang apsah Yang valid Untuk Menyatakan itu Banyak orang Salah pilih jurusan Salah pilih karir Stress Pulang marah-marah Kebanyakan bapak-bapak Kalau pulang ke rumah Marah-marah tuh Biasanya karena salah pilih Pekerjaan tuh Gak bahagia di pekerjaan Ya itu Uring-uringan di rumah Ini di korban anak Rahasia hidup tenang Cuman satu Jangan salah ingin Jangan mengingini Yang bukan hakmu Jangan mengingini Yang bukan jalanmu Enak banget Kalau udah begitu enak banget Enak banget Kalau kita menjalani Jalannya kita Ada ridho ilahi disitu Apa-apa jadi gampang Apa-apa jadi besar Ingat Apa-apa jadi gampang Apa-apa jadi besar Gampang dan besar Besar tuh Cakupannya Rejekinya Kebermanfaatannya Dan juga ada kemudahan Tapi kalau bukan jalanmu Kamu paksain Susah dan sempit Maka berdoa Memohon petunjuk Tentang keinginan Jadi Memang agak aneh ya Tapi perlu berdoa begini Ya Allah Ya Tuhan Aku mohon Ya Tuhan Aku ingin bertanya Apakah keinginanku ini boleh Nah gitu loh Aku pengen Sekolah disini Boleh gak Nah itu Itu didoakan Ditanyakan Doa itu kan dua arah Kalau saya menurut doa itu Komunikasi Kita minta Kita juga nanya Kalau cuma minta terus Kita tuh kayak kirim surat aja gitu Cuma kirim surat aja gitu Tapi kita kan juga Harus bertanya Mohon petunjuk Doa permintaan Dan doa mohon petunjuk Itu penting Biar seimbang Karena ada orang yang komplain Aku kurang ahal Apa sih mas Udah berdoa loh mas Udah berusaha loh mas Berusahanya gak salah Tapi berdoanya mungkin kurang lengkap Cuma doa minta Tapi gak doa nanya Nah itu Ada seorang pelakor yang Saya kan berusaha Memberikan masukan Dia bilang Tapi mas aku tuh pengennya Laki-laki yang udah terbukti Jadi kalau di food court Di mal tuh Ada laki-laki Gandeng istrinya Itu kan udah terbukti mas Berarti laki-laki ini Memang laki-laki yang family man gitu loh Aku pengen dia Kamu mungkin merasa konyol Aneh ya Tapi memang ada pelakor yang Pengen cari cowok yang udah jadi Ceritanya gitu loh Kalau yang masih lajangan Belum terbukti nih gitu Ini salah ingin Kamu mengingini hak orang lain loh itu Sebenernya kalau mau cari cowok Dia tuh calon bapak yang baik Atau tidak gampang Kalau lagi masa-masa PDKT Bawa ke rumah sakit Ada tuh di lantai tertentu Ada baby show Tunggu gak baby show Apa itu Kalau abis lahiran tuh Biasanya bayi ditaruh dulu Di sebuah ruangan Ada kaca tuh Ruang kaca tuh Nah kamu bawa calonnya kamu Lihat kalau dia gemes Ih lucu ya Gemes-gemes Lihat bayi Nah itu dia punya kualitas kebapaan yang baik Dia family man Tapi kalau Lihat baby show Ada kaca gitu kan Kamu yang Dia yang Lihat HP gitu Ada kemungkinan Dia kurang suka anak Dia kurang greget Kurang sayang Namanya anak kecil Jadi Laki-laki Kalau lihat bayi Itu kayak Gemes gitu ya Pengen ngajak main Ada kemungkinan Dia ini adalah Family man Dia suka anak Karena saya juga banyak Nangani ibu-ibu yang stress Karena Suamiku tuh gak mau terlibat Mas apa-apa aku ya Semua aku Sampai ngajak main anak Juga aku gitu loh Bisa gak sih Dia tuh ninggalin handphonenya sebentar Main sama anak pun gak mau gitu Nah itu juga jadi stress tersendiri Ada beberapa pelakon mengaku bahwa Mas aku tuh gregetan Kalau lihat laki-laki di mall tuh Gandeng anaknya Aku gak dapet itu di masa kecil Aku gak punya itu Gak ngerasain bapak aku tuh Ngemong aku kayak gitu Gak ngerasa Jadi aku tuh kayak pengen Punya suami kayak dia mas Gitu Nah ini kan Ya ngeri ya Kalau kamu Ngambilnya hak orang lain gitu Jangan salah ingin Jangan salah ingin Ada orang yang sangat ingin Mengubah penampilannya Sehingga dia operasi plastik Jadi ada seorang Dia operasi plastik Supaya hidungnya mancung gitu kan Ya mungkin entah gimana lah Entah gimana caranya Mungkin gak optimal atau apa Terus agak meleber-meleber gitu sekarang Sehingga dia stress Dia tertekan Gitu dan dia Dia tertekan Dia depresi Dia kemana-mana tuh yang Mohon maaf Dia bercadar bukan karena untuk Agama Tapi bener-bener untuk nutupin itu Dia malu ketemu teman gitu loh Karena ya Mohon maaf karena salah ingin Fisik kita diberikan Tuhan tuh detail Hidung model gini Udah diatur Emang harus begitu tuh Begitu kamu ubah Itu sedang Tanda petik Kalau bahasa saya Melawan ketetapan Tuhan Ini yang terakhir Kita mengenal istilah Quarter life crisis Quarter life crisis tuh Krisis kehidupan Depresi-depresi di masa Usia 20-an 23, 24, 25, sampai 30 Quarter kan seperempat Krisis kehidupan di seperempat hidup Seperempat kan ya Misalkan orang usia 100 tahun ya Dia yang Umur 25 sampai 30 itu loh Gue belum apa-apa nih mas Usia segini mas Gue belum punya apa-apa Mobil gak ada Motor gak ada gitu Rumah juga belum ada Sementara teman-teman gue udah sukses Nah ini kamu salah ingin Kamu mengingini Kamu harus sukses Kayak di usia-usia teman kamu Udah salah ingin nih bahaya Saya sendiri sukses usia 34 tahun loh 34 baru sukses Kalau saya umur 20-an Ngotot harus sukses Sehingga akan sampai sekarang Udah depresi dulu Gak bisa ngapa-ngapain Jangan salah ingin Yang penting sudah cukup berusaha Yaudah Ketua kok gak berusaha baru gitu Karena Kalau kamu sering salah ingin Ujung-ujungnya stres tuh gara-gara gini Ada kata mengapa Mengapa sih Mengapa Sebenarnya yang menyiksa kita tuh mengapa Tapi di alam bawah sadar Mengapa ya Mengapa ya Kenapa ya Kenapa Mengapa ya Itu yang menyakiti Contoh Mengapa mama Maharin aku ya Mengapa Suamiku gak menghargai aku Mengapa ya Mengapa dia nyakitin aku Kenapa gak orang lain aja Mengapa harus aku ngalamin Jadi mengapa-mengapa Itu yang di alam bawah sadar Menyakiti kamu Mengapa-mengapa ini muncul Karena kamu dari awal Gak menata ingin Sembarang ingin Soalnya Pokoknya Sekarang kalau muncul Keinginan Pengen ini ah Pengen itu ah Coba berdoa dulu Ingin yang ini Boleh diingini gak Nah itu enak tuh Di tahun 2020 Banyak orang akan stress Karena salah ingin Kemantu aku lewat Di sebuah Store HP ya Itu orang ngantri panjang Karena ada sebuah HP Keluar seri terbaru Panjang Contoh salah ingin tuh Kamu gak akan mampu Ngikutin perkembangan Dia ada seri baru Beli lagi Salah ingin kamu Itu gak akan tambah banyak Stress sendiri Jadi gak happy Insomnia Mah migren Tubuh kamu tertatih-tatih Menahan Kepura-puraan Keren Tapi di belakang tuh Lagi boke gitu Pinjam sana sini Hutang katu kredit Karena salah ingin Jadi stress sendiri deh Saya perlu beritahu Satu hal ya Ada orang-orang Yang sudah ada disana Dan dia bilang Biasa aja Ada orang-orang Yang sudah memiliki Semua kemewahan Akhirnya biasa aja Contoh-contoh ya Contoh Ini sharing aja Dulu tuh 6 tahun lalu Saya punya jam Ya sebut aja Rolex deh Rolex itu 75 juta Sampai 125 juta Punya tuh Udah disampai Di titik itu Akhirnya saya jual Karena Ih biasa aja Bosen Padahal dulu Pengen banget Sekarang saya beli jam Cuma 1,5 juta Tapi belum di awana biru Biru Nevi Gue ngiler Lihatnya Jadi waktu di toko tuh Ih biru Nevi Keren Ngiler 1,5 juta Jadi berubah Standar bahagianya Kalau dulu kan pengen keren Pengen mewah Gitu Punya Rolex Keren kali Ya gitu Sekarang jam Cuma 1,5 juta Mampu buat aku bahagia Karena biru Nevi Aku suka banget Udah bahagia banget Gitu Jadi jangan salah ingin Kamu yang Gue punya Aduh Handphone terbaru Gue pengen ikutin terus Perkembangannya Kamu stres sendiri Karena ada orang Sudah ada di level-level itu Biasa aja Biasa aja Kau pengen punya mobil mewah Wandi Kalau kamu udah punya Biasa aja Biasa aja Tapi untuk sampai ke titik Biasa aja Kamu udah stres banyak Mikirin cicilan Tunggakan Stres Kamu kasihan Anak kamu jadi Bulan-bulanan dimarahi Jadi tong sampahnya kamu Untuk menunggu Dari salah ingin Sampai ke Biasa aja tuh Kalau udah punya Itu udah banyak yang berkorban Banyak yang terluka oleh kamu Ngerti gak nih Suami istri dimarah-marahin Karena mikir keuangan Gitu loh Jangan ikuti Perkembangan zaman Handphone jangan ganti terus Jangan Salah ingin tuh Kamu salah ingin tuh Ini baju ya Orang sering komplain Mas kok pake baju biru terus Ada yang bilang Gak pernah ganti baju Saya biarin aja Padahal saya sekali beli Baju biru nevis Atau tronton gitu Di rumah banyak tuh Wow Iya saya gak peduli Saya suka Ini enak gitu Ini murah Tapi nyaman Aku gak peduli gitu Kalau Ada yang bilang Mas pake guci kek Slepul mas pake guci Boleh kali Aku nyaman Udah Aku gak mau salah ingin Ini ingin-ingin yang simple Tapi gak memberatkan jiwa Baik Baik Jadi Saya pegang kesimpulannya Hati-hati dengan pertemanan Kadang-kadang temen pengen jadi Pramugari kamu juga pengen Kadang-kadang temen-temen Habis dari Bali Pengen juga ke Bali Karena ingin tuh bisa nular Belum tentu ingin itu Boleh kamu ingini Belum tentu Keinginan mereka Boleh kamu ingini Begitu kamu ingin juga Ternyata ingin ini bukan jalanmu Kamu tersiksa Hidup gak tenang Banyak orang gak bahagia Karena salah menginginkan Kebahagiaan tertentu Yang itu adalah Jalan rejekinya orang lain Tapi bukan jalannya dia Yang kedua Ini pesan buat kamu-kamu ya Jangan suka pamer kebahagiaan Di sosial media Itu akan membuat Banyak orang salah ingin Terhadap rejeki yang kamu sedang miliki Akhirnya ada beberapa orang Yang kemudian Terjerat pada keinginan yang salah Dan mereka putus asa Pamer kasih sayang suami istri Tidak boleh di sosmed Saya tegaskan tidak boleh Orang-orang yang belum menikah Jaga perasaan mereka Kamu makan dimana Pecel arwana Gitu kan Sob dentul komodo Yang mewah-mewah tuh Gak usah lah dipamer gitu Wow Yeah Lagi jalan dimana Ya boleh misalnya lagi di pantai Cuma cukup foto kamu sama pantai Tapi jangan Pantai yang di Hawaii Pantai yang di Maldive Gitu loh Ya bolehlah sekali lah Bolehlah sekali Tapi kalau terlalu sering Kebayang gak perasaan orang-orang yang Pengen itu pun belum tentu bisa gitu Belum tentu bisa bukan berarti gak mampu ya Tapi memang bukan jalannya Memang bukan jalannya Ada hal-hal yang kamu gak boleh ingini Kalau kamu tahu itu Hidup tenang kamu Beneran Hidup tenang Karena ketenangan tuh Rahasianya gak ada ikatan Kamu selalu sering salah ngikut diri kamu Ke yang gak boleh kamu ikat gitu Dia tuh gak mencintai kamu gitu loh Kamu dibalas tapi perasaan kamu gak dibalas gitu Kamu mengingini dia dia gak mengingini kamu Maka aku gak percaya namanya Cinta akan tumbuh kok mas No saya gak percaya Tapi ada yang tumbuh Itu kebetulan Karena emang jodohnya bersama lalu tumbuh Tapi yang gak tumbuh tuh banyak banget gitu Dalam konseling peranikah ya Yang saya sangat cek adalah Kita kalau he love Menyakiti orang lain wajar He love Tapi kalau calon kamu Sengaja menyakiti kamu Sengaja loh ini Udah pasti kamu gak boleh mengingini dia Karena kalau dalam teori jodoh tuh Kalau emang kamu jodohnya dia Dia gak mampu nyakitin kamu secara sengaja Gak mampu nyakitin kamu secara sengaja Kamu juga gak mampu nyakitin dia secara sengaja Tapi kalau he love lagi capek ya bisa dong Wajar itu Ini belum menikah udah cakar-cakaran Kamu ya Rasain Jadi kayak bisa balasan gitu loh Itu jodohnya tuh di ring tinjuk Bukan jodohnya di pelaminan Baik demikian ya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Sub indo by broth3rmax